Kepun semangka ini teh milik Mang Ujang tetangga Ma, makanya Ma dibolehin ikut panen hari ini. Semangka baru bisa dipanen setelah berumur 70-100 hari. Eh, tapi kok semangka tinggal separoh gitu ya? Selain tikus, kumbang, kutu, ulat hingga lalat bisa jadi hama buat tanaman semangka loh. Makanya tergampang atunanam semangka teh. Nah men, ini contoh yang kena hamas tikus. Wow, sampai habis isinya nggak ada. Nah, jadi kalau telat dipanen itu, yaudah diambilin sama tikus, dimakan. Masalah Mang Ujang harus jeli-jeli ini memang ya. Sekarang Ma dan Mang Ujang mau periksa semangkanya nih, biar tahu mana yang udah matang dan mana yang belum. Ciri-ciri semangka yang udah pas siap panen itu kayak gimana sih? Yang matangnya tupul. Ketama, agak ke hitam-hitaman. Ketua, semangkanya? Kalau dibunyiin agak, nggak begitu nyaring nih, cuaranya. Tung-tung? Ya, nggak begitu nyaring. Ini, ini ada cukupan belum? Belum ya? Nah, ini nih. Hah? Ketama Mang Ujang yang siap buat dipanen. Nih, ini. Dan ini seperti ini. Nggak bisa, belum bisa. Udah, petik aja ya. Petik. Akhirnya, Ma dapet juga semangka yang udah matang. Hayu atau langsung dipetik. Tapi metiknya harus hati-hati ya. Buah semangka harus dipetik bersama tangkainya. Supaya nggak tergores atau rusak. Setelah dipetik, sebaiknya semangka tidak ditumpuk terlalu tinggi. Supaya semangka yang ada di bawah tidak rusak. Oke semuanya. Panen semangkanya udah selesai. Tapi nggak habis semua. Cepetnya aja. Coba Mang Ujang besok ya mau panen lagi. Waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba. Temuk Bang semangka. Ini tadi udah di kilo ya. Dan besarnya itu minimalis banget. Cukupan. Ini satunya ada yang 2 kilo. Ada yang 3 kilo ya. Ada yang 4 kilo. Jadi macam-macam kiloan. Macam-macam banget ya. Ma Ujangka sabar nih pengen makan buah semangkanya. Yuk, saya Dayana kita cicipin. Wow, merah banget. Merah banget. Iya dong, enak metik. Panas-panas ini cocoknya makan ini guys, segar guys. Iya lah. Nih lihat guys. Mantep. Merah banget guys. Meronak banget. Langsung dari pohonnya ini. Tidak sabar. Hmm, manis banget pak. Udah, enak ya. Ingin, enak. Hmm, manis pisan. Eee, semangkanya banyak pisan airnya seger. Apalagi dimakan pas siang-siang begini. Buah semangka TK yang akan kandungan vitamin A, vitamin B1, B6, dan vitamin C. Nikmatnya makan semangka sambil lihat pemandangan. Ah, soy pisan ui. Tuh, lihat. Ada nih semangat gitu makannya. Sabar atuh ah, semangkanya masih banyak kok. Nah, sadayana emang gak coba makan buahnya aja. Tapi mau coba masak kulit semangkanya. Sebelum diolah, emak pisahin dulu dagingnya. Kayak gini caranya nih. Bagian yang dijadikan bahan masakan hanya kulit dalam yang berwarna putihnya. Sementara kulit luarnya yang keras harus dibuang. Lanjut, potong dadu seperti ini. Kulit semangka ini mau emak masak jadi sayur santan. Emak udah siapin bahan-bahannya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kemiri, tomat, sereh, gula merah, dan terakhir santan cair. Nah, semua bumbu dapur ini mak ulek sampai halus. Waktunya memasak. Siapkan wajan, lalu masukkan minyak goreng secukupnya. Kalau minyak udah panas, langsung tumis bumbunya. Setelah harum, masukin kulit semangka, air, dan santan cair ya. Masak terus sampai kulit buah semangkanya empuk dan santannya menyusut. Masaknya udah jadi. Nah, ini dia semur, eh bukan semur, santan kulit semangka. Tadi masaknya santan kulit semangka. Emak pakai kulit semangkanya jadi wadah nih. Tenang aja, nggak bakalan bocor kok. Masih panas. Masih panas. Rasanya nggak sama sekali gak ada rasa semangka ya, Kulit semangka, rasanya kayak waluh yang besar itu ya. Apa, waluh itu apa? Waluh, timun, waluh, sama itu. Berarti ini bisa juga ada sayur asem, bukan sayur oreh saja, pesawat tanah saja. Kulit semangka memang sering dibuang begitu saja ya, karena rasanya yang hambar. Padahal kalau diolah dengan benar, bisa jadi masakan yang rawspisan. Kandungan nutrisinya juga kaya loh, bahkan bisa jadi obat untuk menurunkan tekanan darah. Mantap surantap, ui.